Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seminar Magang dan KP pada kesempatan kali ini Kemudian yang kedua Terima kasih kepada Saudara Ade Alam Maulana Yang telah melaksanakan Magang Independen Pada MSIB ke-5 Program MBKM dari Kemenikrut Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti Seminar Magang dan KP Untuk Ade Alam Maulana Dengan NIM 4103 7003 200011 Dengan judul Integrasi teknik industri dan digital marketing Sebagai pendekatan inovatif dalam pengembangan bisnis PT Cakra Kiri Energi Indonesia Langsung saja karena waktu yang sudah Menjulang Silakan kepada Saudara Ade Alam Maulana Untuk share apa yang akan dipaparkan Kemudian melaksanakan pemaparan selama 15 menit Setelah berjalan 15 menit Nanti dari Ibu Eh maaf Untuk memaparkan selama 20 menit Setelah 20 menit Ibu Memimbing Ibu Rafika Rafik Sri Murni STP MSI Ia akan memberikan Masukan, pertanyaan, sanggaan Dan juga elaborasi Mengenai apa yang sudah dilaksanakan oleh Saudara Ade Alam Maulana Dan mohon Saudara Ade Alam Maulana Menjadikan ini momen untuk Menjelaskan sejelas-jelasnya Setelah-setelah semua kegiatannya Karena ini Berpengaruh terhadap Konfesi akan Dilaksanakan pada Saudara Ade Alam Maulana Silakan waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Baik, terima kasih Pada Pak Iwan Selaku dosen Pemimbing Bagang saya Yang telah memberikan Kesempatan dan juga waktu Untuk Memaparkan hasil Daripada Magang Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wallahumma salli al-hasil Muhammadin al-fatih Limogunika wal khatim Dimasabak Nasiril haki bilhaq Walhadilah suratika mustaqim Wa ala alihi Hakka kadrihi wa mikdari al-ajim Pertama-tama Kepada Adil Hormat Bapak Rektor Universitas Islam Nusantara Kepada Adil Hormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Beserta jajarannya Kepada Adil Hormat Bapak Kaprodi Teknik Industri Beserta jajarannya Kepada Adil Hormat Bapak Iwan Selaku dosen Pemimbing Pemimbing saya Kepada Adil Hormat Juga Ibu Rafi Karati Sri Murni Selaku dosen penguji Yang hari ini Hadir di ruang Zoom Untuk melaksanakan Seminar Kerja praktek Yang mana Pada saat ini Saya Akan memaparkan Hasil daripada Magang Di tempat Atau di perusahaan Yang telah saya Gruti selama 5 bulan Baik Mohon izin Bapak dan Ibu Sebelumnya Mungkin Ijinkan saya Untuk memaparkan Hasil daripada Pemagangan 5 bulan Dalam Program MSCB Base 5 Yang bertempat Di PT Sakragiri Energi Indonesia Yang mana Pada hari ini Saya membawakan Judul Yaitu Integrasi Teknik Industri Dan Digital Marketing Sebagai pendekatan Inovatif Dalam Pengembangan Bisnis PT Sakragiri Energi Indonesia Ada beberapa Yang akan saya Sampaikan Yaitu Yang pertama Adalah Pendahuluan Kedua Metodologi Dan juga Ketiga Hasil Dan pembahasan Keempat Kesimpulan Kelima Video competition Dan Terakhir Itu adalah Dokumentasi Penahuluan Dengan latar belakang MBKM atau Mata kuliah berbasis magang Ini menjadi bagian integral Dari kulit-kulung pendidikan Untuk memberikan pengalaman Mahasiswa Agar Magang ini bertujuan Untuk memberikan Pemahaman Yang mendalam Dan juga relevan Tentang dunia kerja Khususnya di bidang Digital Marketing Atau Market Analis Yang mana pada Lima bulan kebelakang Saya mendapati Posisi tersebut Digital Marketing Dan Market Analis Memegang peranan Kunci Dalam strategi Pertumbuhan Perusahaan Digital Marketing Mencapai audiens Yang lebih luas Sedangkan Market Analis Beritanggung jawab Untuk mengumpulkan Untuk Mengambil Mendukung Pengambilan Keputusan Yang strategis Tentunya Cakra Giri Energi Indonesia Adalah Perusahaan Ritisan Berbasis Energi Terbarukan Atau EBT Cakra Giri Telah melayani Dan mendukung Mitra Dari berbagai Yang terbelakang Melalui konsultasi Penelitian Dan juga Basis data Mengenai Energi baru Terbarukan Di Indonesia Dan juga Di dunia Seperti Solar Funnel Pengadaan Kemudian Apa Turbin Wine Turbin Kemudian Pengadaan Motoristrik PLTS PLTA Dan lain sebagainya Itu merupakan Salah satu Atau beberapa Produk-produk Yang digeluti Oleh Sekarang Giri Energi Indonesia Memasuki Rumusan Masalah Rumusan Yang saya Ambil Terkait masalah Adalah Yang pertama Bagaimana Mengukur Dan mengevaluasi Efektivitas Kampanye Digital Marketing Yang dilakukan oleh Perusahaan Kedua Apa Integrasi Dan implementasi Antara Teknik Industri Dan Digital Marketing Tentunya Saya selaku Mahasiswa Di Teknik Industri Kemudian Mengikuti Program MSI BBS 5 ini Dan Diterima di Departemen Project Engineer Di DPC Digital Marketing Dan Market Analis Di bagian Social Media Management Lalu Selanjutnya Adalah Bagaimana Merancang Dan Mengelola Kampanye Media Sosial Yang efektif Untuk Meningkatkan Kehadiran Online Dan Keterlibatan Konsumen Selanjutnya Yang keempat Adalah Bagaimana Menganalisa Atau Menganalisis Dampak Kampanye Media Sosial Terhadap Sitra Merak Dan Kepuasan Konsumen Terakhir Bagaimana Cara Optimasi SMM Atau Social Media Management Untuk Kemajuan Sebuah Perusahaan Di Dunia Digital Batasan Masalah Yang Saya Garis Besari Adalah Yang pertama MSCB Atau Makas Fakultas Teknik Industri Universitas Istanus Nusantara Ini Dilaksanakan Di PT Cakra Giri Energi Indonesia Tepatnya Di Departemen Project Engineer DPC Digital Marketing Dan Di Bagian Social Media Management Laporan Ini Hanya Membahas Perancangan Desain Konsep Digital Marketing Yang Dipakai Di Perusahaan Dan Untuk Pengembangan Bisnis Perusahaan Tersebut Dalam Beranah Digitalisasi Ketiga Adalah Software Yang Digunakan Dalam Proses Pernesainan Ini Menggunakan Corel Draw Photoshop Dan Adobe Illustrator Juga Ditunjang Dengan Software Bantuan Lainnya Tujuan Daripada Magang Ini Adalah Tentunya Memenuhi Mata Kuliah Kerja Praktek Pada Semester 7 Kemudian Ikut Serta Dalam Program Kemenikbud Atau Program Pakultas Yaitu MBKM Magang Bersertifikat Kampus Merdeka Di bidang Digital Marketing Selan Selanjutnya Metodologi Metodologi Yang Saya Ambil Dalam Pengumpulan Data Adalah Metodologi Observasi Dan Wawancara Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Mana Nanti Ada Data Berdasarkan Hasil Wawancara Saya Bersama Pihak Pemimpin Lepangan Pihak Pihak Di Perusahaan Dan Juga Rekan Rekan Dan Partner Kerja Saya Di Perusahaan Seperti Itu Lalu Selanjutnya Hasil Dan Pembahasan Proses Kegiatan Digital Marketing Ini Adalah Di bagian Social Media Management Meliputi Melakukan Copywriting Mendesain Konten Membuat Berapa Management Key OL Untuk Peningkatan Traffic Audience Dan Platform Media Sosial Agar Perusahaan Dan Industri Energi Baru Terbarukan Dapat Dikenal Oleh Masyarakat Luas Tentunya Masyarakat Yang Dijitakan Target Ini Ada Target Pemasaran Perusahaan Tentunya Apa Saja Yang Kami Lakukan Atau Yang Saya Lakukan Di Bidang Digital Marketing Pertama Itu Adalah Di Fase Atau Proses Content Writer Membuat Content Calendar Meramalkan Apa Saja Yang Akan Diberikan Apa Saja Yang Akan Di Upload Apa Saja Yang Akan Di Post Di Media Sosial Yang Dipilih Dan Diseleksi Agar Sesuai Dengan Target Pasar Atau Target Audience Dan Bagaimana Agar Content Calendar Ini Bisa Berjalan Dengan Semestinya Tidak Ada Kendala Karena Sudah Sudah Diramalkan Dan Sudah Sudah Di Sudah Di Planning Sedepikan Rupa Agar Di Di Upload Dan Didigitalisasikan Didistribusikan Di media Sosial Dengan Tanggal Dan Juga Waktu Tertentu Kemudian Mencari Data Untuk Diolah Menjadi Konten Proses Ini Adalah Pencarian Pencarian Data Di Berbagai Sumber Di Internet Dan Juga Di Jurnal Agar Data Data Yang Nantinya Dijadikan Konten Atau Materi Yang Akan Dipost Itu Sesuai Dan Relevan Tentunya Juga Akurat Selanjutnya Membuat Skrip Konten Ini Berkaitan Dengan Materi Atau Isi Daripada Apa Yang Apa Yang Akan Di Post Apa Yang Akan Di Upload Selanjutnya Membuat Caption Ini Adalah Bagaimana Kita Merangkai Kalimat Kata Kata Ajakan Ataupun Komunikasi Di Akun Media Sosialnya Agar Si Caption Ini Bisa Menarik Audiens Audiens Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Target Pasar Tentunya Di Bidang EBT Langkah Selanjutnya Ada Fase Graphic Design Atau Desain Graphis Nah Disini Yang pertama Adalah Mendesain Konten Apa-apa Yang tadi Sudah Disiapkan Untuk Konten Writer Konten Kalender Yang sudah Disiapkan Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Dan Seterusnya Kemudian Data-data Yang sudah Disiapkan Oleh Konten Writer Dan Juga Script Dan Juga Caption Itu Kemudian Masuk Ke fase Selanjutnya Yaitu Didesain Oleh Seorang Graphic Designer Kemudian Materi Kemudian Data Konten Itu Dipisualisasikan Oleh Seorang Graphic Design Berbentuk Gambar Atau Foto Ataupun Video Selanjutnya Membuat Infografis Infografis Disini Adalah Berhubungan Dengan Jika ada Materi-materi Perihal Data Di Infografis Agar Konten tersebut Menarik Dan juga Bisa Dilihat Dengan Baik Oleh Audience Tertentu Yang Sudah Mengikuti Akun Media Sosial Chakra Selanjutnya Di fase E-Pin Management Dan QOL Disini Ada Empat Program Yang Selama Saya Pemagangan Lima Bulan Kebelakang Ini Saya Atau Saya Ikut Beker Simpung Di Dalamnya Yang Pertama Itu Pelaksanaan Webinar Webinar Nasional Kemudian Pelaksanaan Podcast Bersama Para Pemateri-pemateri Di bidang Energi Baru Terbarukan Kemudian Inspiring Talk Disini Berbicara Tentang Tanya Jawab Antara Narasumber Dan juga Moderator Mengenai Energi Baru Terbarukan Namun Berbentuk Frase Atau Kata-kata Yang Nantinya Divorce Di Media Sosial Terakhir Ada Live IG Collaboration Bersama Mitra-mitra Yang Juga Mendukung Penuh Dalam Berjalannya Program Pemerintahan Nanti Yaitu Energi Hijau Nah Cakra Kiri Berusaha Untuk Berkolaborasi Dengan Mitra-mitra Tersebut Kemudian Selanjutnya Adalah Digital Marketing Yang pertama Ada Kesadaran Brand Kesadaran Brand Disini Adalah Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkan Platform Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Merak Atau Produk Tertentu Melalui Strategi Konten Yang Tepat Dapat Menjangkau Audiens Yang Lebih Luas Di Digital Atau Di Media Sosial Dan Juga Memperkenalkan Merak Kepada Mereka Yang Kedua Platform Dan Tools Yang Digunakan Factom Yang Digunakan Adalah Instagram LinkedIn Dan Twitter Tools Yang Digunakan Adalah Software Desain Ada Photoshop Dan Ada Illustrator Kemudian Yang Ketiga Untuk Apa Digital Marketing Yaitu Meningkatkan Engagement Yang Pertama Menghasilkan Konten Yang Releban Dan Menarik Untuk Meningkatkan Keterlibatan Pengguna Dengan Merak Atau Pengguna Dengan Brand Tertendu Sehingga Meningkatkan Jumlah Pengikut Atau Meningkatkan Jumlah Audiens Secara Organik Dan Terukur Agar Audiens Atau Pengikut Terpapar Oleh Konten Yang Dibuat Dan Itu Tentunya Untuk Mendapatkan Itu Semua Untuk Mendapatkan Engagement Yang Bertambah Peningkatan Mengikut Peningkatan Insight Itu Melalui Konsep Digital Marketing Nah Karena Memang Kebetulan Kemarin Saya Di Bagian Social Media Management Jadi Sebetulnya Digital Marketing Ini Ada Banyak Basis Dan Banyak Bagian Yang Pertama Ada SEO Atau Search Engine Optimation Yang Kedua Adalah EM Search Engine Management Dan juga SMM Atau Social Media Management Nah Padahal 5 bulan kemarin Saya Ditugaskan oleh Dosen Lapangan Pemimpin Lapangan Itu Di Social Media Management Nah Ada Tiga Akun Yang Saya Peroleh Atau Saya Kelola Yang Pertama Akun Cakra Giri Energi Indonesia Dipokuskan Di Instagram LinkedIn Twitter Yang Kedua Akun Patneko Energi Lestari Ini Merupakan Akun Anak Cabang Daripada Perusahaan Cakra Giri Itu Fokusannya Di Instagram Yang Ketiga Adalah Semesta Energi Service Ini pun Juga Fokusannya Di LinkedIn Nah Apa itu Social Media Management Social Media Management Adalah Sebuah Strategi Atau Sebuah Langkah Agar Bagaimana Kita Bisa Mengelola Social Media Dengan Tepat Dan Juga Tentunya Dengan Cara-cara Terbaru Dan Terupdate Gitu Nah Poin-poin Yang Telah Saya Kerjakan Selama 5 bulan Belakang Itu Menghasilkan Sebagai Berikut Di Layar Ini Merupakan Grand Materi Yang Sudah Saya Post Di Instagram Yang Pertama Akun Sakra Giri Energi Indonesia Ini Membahas Tentang Mengedukasi Audience Agar Mengerti Tentang Energi Baru Terbarukan Seperti Kiotermal Hidrogen Dan Juga Tenaga Surya Yang Kedua Adalah Net Zero Emission Ini Bagaimana Mengedukasi Para Audience Agar Paham Begitu Pentingnya No Emisi Tidak Menghasilkan Emisi Tentunya Dengan Menggunakan Konversi Motor Listrik Dan Juga Perikanan Berkelanjutan Nah Di akun Padma Eko Energi Lestari Grand Materi Yang Didapat Atau Yang Dipublish Itu Mengenai Pengelolaan Sampah Atau Wasp Management Kemudian Mengenai Tentang Smart Wasp Management Dan Juga Mengenai Tentang TPA Di Indonesia Dan Terakhir Black Solar Fly Atau BSF Yang Mana BSF Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Sampah Yang Tiga Akun Semesta Energy Serapis Ini Mengedukasi Kepada Audiens Tentang PLTS Kemudian Smart City EP Chargers Dan juga Artificial Intelligence Berikut Salah satu contoh Content Calendar Yang Dibuat Selama Masa Pembagangan Disini Adalah Peramalan Atau Pembuatan Content Calendar Selama Satu Bulan Jadi Content Tersebut Harus Diselesaikan Selama Satu Bulan Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Sehingga Kedepannya Di Proses selanjutnya Yaitu Di bagian Graphic Desense Ini tinggal Fokus untuk Memvisualisasikannya Karena materi-materi Yang didapat Sudah Di Atur Sedemikan Lupa Oleh Para Content Writer Disini Banyak Membahas Tentang Urgensi Transisi Energy Kemudian Membahas Tentang Upaya Transisi Energy Global Dan Lain-lain Sebenarnya Mungkin Ini Beberapa Data Yang Saya Ambil Dan Juga Ini Merupakan Hasil Daripada Pemagaman Saya Di Perusahaan Jadi Terkait Insights Di Akun Cakra Giri Energi Indonesia Itu Di Bulan Oktober Tahun 2023 Kami Mengerjakan 21 Postingan 47 Stories Dan Juga 7 Reels Dan 1 Ads Di Bulan November Tahun 2023 Kami Mengerjakan 20 Postingan 29 Stories 6 Reels Dan Juga 1 Ads Total Postingan Dari 17 Agustus Sampai 30 November Ini Adalah 87 Konten Yang Dari 67 Postingan Dan 20 Reels Berikut Adalah Overview Atau Insights Selama 90 Hari Terakhir Akun Risknya Adalah 56 Ribu Akun Engagement Meningkat Sampai 1039 Dan Total Followers Bertambah 0,6% Nah Ini Beberapa Contoh Gambar Dan Desain Yang Saya Buat Pada Akun Cakra Giri Entry Indonesia Data Yang Didapat Di Akun Instagram CGE Itu Postingan Yang Telah Dibuat Menjangkau 2333 Orang Dan Itu Semuanya Dari 21 Postingan Total Semuanya Menjangkau 2333 Orang Kemudian 7 Video Reels Yang Telah Dibuat Menjangkau 1643 Orang Kemudian 47 Instastory Yang Telah Dibuat Menjangkau 492 Orang Kemudian 20 Postingan Yang Telah Dibuat Ini Menjangkau 1889 Orang 6 Video Reels Yang Telah Dibuat Menjangkau 804 Orang Dan 29 Instastory Yang Telah Dibuat Menjangkau 434 Orang Selanjutnya Mengenai tentang Akun Engagement Selama Pemagangan Kemarin 5 Bulan Kemarin Perusahaan Cakra Giri Energi Indonesia Dimasuki Oleh Para Mahasiswa MSCB Dan Ikut Gabung Di Dalamnya Bekerja Khususnya Di bidang Marketing Dan Sosial Media Management Alhamdulillah Meningkat Terkait Dengan Akun Management Post Interaction Sebanyak 647 Disini Post Interaction Disini Adalah Meliputi Likes Total Semua Postingan 606 Likes Kemudian Comment 7 Orang Orang Yang Menyimpan Materi Postingan Tersebut Ada 25 Akun Kemudian Yang Membagikan Ada 3 Akun Begitupun Juga Reels Terdapat Interaksi 208 Yang mana Dari 208 Disini Dari Likes 188 Yang Comment Itu 7 Dan Yang Menyimpan Satu Akun Dan Yang Membagikan 12 Akun Selanjutnya Pada Akun Fatmae Koenergi Dot ID Disini Total Pada Bulan Oktober Itu Membuat 11 Postingan 2 Reels Dan 10 Instagram Stories Pada Bulan November Itu Membuat 12 Postingan 4 Reels Dan 15 Instagram Stories Kemudian Total Postingan Dari 17 Agustus Sampai 30 November Ini Adalah 57 Postingan Termasuk Dengan 10 Video Reels Overview Atau Peningkatan Itu Ada 3 Akun Reads Akun Engagement Dan Total Followers Akun Reads Data Yang Didapatkan Dari Instagram Pada Akun Padma Ini Meningkat 801% Kemudian Akun Edge Meningkat 229% Dan Total Followers Meningkat 1689% Nah Ini Mungkin Beberapa Suplikan Terkait Konten-konten Yang dibuat Ada 4 Baik Selanjutnya Tim Digital Marketing Chakra Giri Energi Indonesia Alhamdulillah Kemarin Mengikuti Apa Kompetisi Video Halo Cina Video Kompetisi 2023 Yang Mana Event ini Diadakan Oleh Kedubes Cina Yang Bekerja Sama Dengan Indonesia Yang Yang Mana Tim Saya Yang Empat Orang Ini Di Digital Marketing Menjuari Juara Tiga Dari 300 Video Yang Disubmit Ini Mungkin Agak Sedikit Sedikit Mungkin Nanti Akan Di Share Apabila Diperlukan Dosen Penguji Selanjutnya Memasuki Kepada Kesimpulan Proyek Pemasaran Digital Ini Diarahkan Untuk Memperkuat Citra Perusahaan Khususnya Pengembangan Energi Baru Terbarukan Indonesia Yang Mana Energi Baru Terbarukan Di Minim Dikenal Oleh Masyarakat Luas Yang Mana Padahal Ini Penting Sekali Untuk Disosialisasikan Kepada Masyarakat Karena Kedepan Kita Akan Memasuki Ke Net Zero Emission Kemudian Energi Energi Hijau Itu Akan Di Adopsi Oleh Pemerintah Dan Contoh Produknya Itu Seperti Motor Listrik Motor Motor Yang Memang Bisa Diganti Dengan Energi Energi Yang Low Carbon Nah Pemerintah Kedepan Akan Melakukan Hal Tersebut Namun Pada Faktanya Masyarakat Sosial Di Bawah Itu Belum Mengetahui Hal Tersebut Maka Dari Itu Kenapa Di Arahkan Di Digital Marketing Atau Di Pendigitalisasian Karena Pada Hari ini Masyarakat Di Indonesia Itu Hampir 100% Mempunyai Gadget Maka dari itu Informasi yang Didapat Kepada Mereka pun Juga Akan Lebih Cepat Dan Juga Lebih Efisien Agar Pemasaran Terkait Energi Baru Terbarukan Ini Bisa Didapat Oleh Masyarakat Kemudian Beberapa Tujuan Itu Melibatkan Peningkatan Kesedaran Merak Keterlibatan Pengguna Jumlah Pengikut Lalu Lintas Situs Web Konversi Pengembangan Hubungan Dengan Konsumen Ini Merupakan Beberapa Tujuan Daripada Digital Marketing Melalui Analisis Data Pementauan Persaingan Dan Penguasaan Platform Media Sosial Yang Bertujuan Untuk Mengoptimalisasikan Biaya Dan Merencanakan Anggaran Dengan Bijak Lalu Kemudian Ada Aspek-aspek Di Digital Marketing Yaitu Aspek Visual Atau Bisa Disebut Dengan Desain Grafis Termasuk Pemilihan Warna Tipografi Dan Apa Perangkat Yang Digunakan Ini Penting Agar Tujuan-tujuan Daripada Digital Marketing Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dalam Konteks Ini Market Digital Marketing Dan Desain Grafis Saling Berkolaborasi Untuk Menciptakan Kampanya Pemasaran Yang Efektif Dan Menarik Sesara Visual Di era Digital Untuk Mengembangkan Bisnis Di Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Energi Terbarukan Atau Di Bidang Industri EBT Baik Mungkin Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Pengaparan Apa Apa Tugas 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 Yang Saya Lakukan Dan Hasil Apa Saja Yang Didapat Oleh Perusahaan Atas Dasar Kinerja Saya Pribadi Dan Juga Ini Bisa Apa Ya Bisa Menambahkan Juga Value Atau Nilai Nama Baik Kampus Di Perusahaan Tersebut Yang Mungkin Banyak Banyak Juga Kekurangan Yang Saya Punya Seperti Itu Mungkin Terima Kasih Selanjutnya Dikembalikan Kepada Pak Iwan Sebagai Dosen Moderator Dan Juga Tanggapan Selanjutnya Dari Burafika Rati Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangga Bu Penguji Maaf Gini Burafika Rati Murninya Staple Mesti Ya Terima Kasih Waktu Dan Kesempatannya Pak Iwan Kayak Adek Alam Gimana Kabarnya Alhamdulillah Bu Baik Kayaknya Satu-satunya Yang Paling Hilang Selama MSI Ben Adek Alam Doang Yang Jarang Ini Jarang Konsultasi Ke Saya Gak Tau Kalau Kepayuan Lancar Tapi Alhamdulillah Lancar Bu Kepayuan Cepayuan Ujungnya Gak Lancar Iya Makanya Saya Lihat Pertama Gak Bisa Banyak Komen Pak Dilaporan Karena Terlalu Banyak Komen Jadi Saya Tidak Bisa Lebih Rijin Satu-satu Mungkin Adek Karena Karena Ini Akan Dikonversi Ke KP Kenilai KP Jadi Mohon Disesuaikan Juga Dengan Panduan KP Yang Prodi Saya Lihat Tadi Untuk Lampiran-lampirannya Juga Belum Sesuai Ada yang Belum Ada yang Lampirkan Misalkan Penilaian Pengginting Dosen Terus Penilaian Dosen Penguji Nah Itu Banyak Yang Kerewat Nanti Dilihat Saat Dicocokkan Mana Yang Kurang Jadi Dalam Formating Banyak Yang Belum Sesuai Ke Laporan KP Mungkin Ini Yang Dilaporkan Alam Isinya Isinya Laporan MSIB Gimana Bu Isi Laporan Yang Ada Alam Upload Itu MSIB Hasil MSIB Formatnya Format Itu kan Dari KP Juga Iya Tapi Masih Belum Sesuai Banget Nah Kalau Isinya 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 Dari MSIB Nah Sama Isinya Dari MSIB Dilihat Lagi Format Yang Prodi Memang Ada Beberapa Yang Sudah Sesuai Tapi Banyak Juga Yang Belum Sesuai Nanti Dilihat Lagi Jadi Untuk Penulisan Paiwan Laporan Tentunya Bisa Banyak Komentar Bisa Banyak Komentar Karena Harus Disesuaikan Lagi Terus Yang Paling Fatal Disini Rumusan Masalah Rumusan Masalah Sudah Bagus Ada Berapa Tujuannya Tujuannya Juga Ada Lima Tujuannya Ada Lima Mengikuti Rumusan Masalah Jadi Tujuannya Bukan Memenuhi Mata Kuliah KP Terus Ikut Serta Dalam Program Menyebut Oke Itu Manfaat Bisa Dimasukkan Untuk Tujuannya Misalkan Rumusan Masalah Yang Pertama Bagaimana Mengukur Dan Mengevaluasi Efektivitas Kampanye Digital Marketing Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Perusahaannya Sebutkan Perusahaan Apa Walaupun Di judul Sudah ada Tapi Lebih Detail Berarti Tujuan Yang Pertama Mengukur Mengukur Dan Mengevaluasi Efektivitas Kampanye Digital Seterusnya Itu Sama Rumusan Masalah Itu Pertanyaan Tujuan Itu Dari Rumusan Masalah Yang Kedua Berarti Apa Tujuannya Gimana Bu Coba Tujuan Kedua Harusnya Apa Kalau Dari Rumusan Masalah Itu Kan Apa Ikat Rumusan Masalah Itu Bagaimana Mengukur Contohnya Bagaimana Mengukur Dan Mengevaluasi Efektivitas Kampanye Digital Marketing Yang Dilakukan Perusahaan Perusahaannya Dimasukkan Nama Namanya Kemudian Tujuannya Jawaban Daripada Rumusan Masalah Gitu Ya Betul Berarti Kan Tujuan Yang Pertama Itu Mengukur Dan Mengevaluasi Terus Yang Tujuan Kedua Berarti Apa Terpenuhi Implementasi Antara Teknik Industri Dan Digital Marketing Itu Bu Mengetahui Integrasi Kalau Kamu Pertanyaannya Apa Berarti Jawabannya Kan Kita Tahu Dong Mengetahui Terus Bagaimana Merancang Dan Mengelola Kampanye Media Sosial Berarti Ketiga Merancang Dan Mengelola Yang Keempat Penganalisis Analisisnya Pakai Apa Analisis Dampak Kampanye Sos Terhadap Citra Merak Dan Kepuasan Konsumen Dari Mana Analisisnya Nah Maksud Daripada Analisis ini Adalah Apa Apa Yang Yang tadi Bu Yang Data-data Yang Insight Iya Dari Insight Oke Terus Bagaimana Cara Optimasi Gimana Caranya Optimasi Bisa Tau Cara Optimasinya Dilihat Dari Apa Nah Untuk Cara Optimasi Sosial Media Management Untuk Kemajuan Sebuah Perusahaan Di Dunia Digital Ini Kita Kita Jadi Apa Ya Caranya Itu Dengan Tadi Membuat Konten Kalender Terlebih dahulu Sebelum Di Apa Di Posting Gitu Jadi Disesuaikan Jam Dan Juga Audiens Audiens Itu kan Aktif Di media Sosial Itu jam Berapa Pada Umumnya Kemudian Kita Harus Paham Terkait Dengan Kebiasaan Kebiasaan Mereka Nah Dibuat Konten Kalender Kemudian Masuk Kepada Tahapan Apa Pembuatan Content Writer Atau Materi Materi Yang Akan Disampaikan Terkait Tentunya Sesuai Dengan Akun Yang Daripada Perusahaan Itu kan Bergerak di Bidang Energi Baru Terbarukan Jadi Materi Materinya Seperti itu Kemudian Di Lakukan Keprewiting Kemudian Selanjutnya Memasuki Caption Agar Disitu Apa Ya Broadcast Broadcasting Agar Para Audiens itu Bisa Menarik Terasa Apa Interaksinya Ada Dapat Nah Setelah itu Baru Di Masuk Kedalam Proses Desain Grafis Untuk Memvisualisasikan Apa-apa Yang tadi Sudah disiapkan Oleh Apa Oleh Content Writer Nah Setelah itu Ada Apa Apa ya Ada Event-event Tentu Seperti Instagram Kemudian Menggait Mitra-mitra lain Yang Sesuai Juga Yang sama Juga Bergari Bidang Itu Agar Nantinya Si Audiens Dari Mitra lain Itu juga Ikut Dapat Ke Akun Ini Loh Gitu Apa Interaksinya Jadi Setelah Langsung Si Akun Si Cakra Gini Juga Apa ya Naik Juga Gitu Apa ya Enjusionnya Karena terbantu Oleh Akun Dari Audiens Dari Dari Menter Lain Kayak Gitu Kurang Lebih Yang Tadi Ada Menjelaskan Dengan Bagus Ada Tadi Laporan Di Pembahasan Di Pembahasan Tadi Ada Di Manya Coba Di Apa sih Bentar Halaman Berapa Kalau ada Pembahasannya Sedikit Banyak Alam Alaman Dua Dua Ada Alam Sematin Terus Di Bab Lima Yang Kompetensi Untuk Konversi Itu Itu Juga Ada Oke Jadi Alurnya Alurnya Belum Ini Belum Ngalir Jadi Boleh Saya Kasih Saran Boleh Boleh Siap Boleh Ya Oke Tapi Harus Lekun Ngerjain Jadi Alam Ya Makanya Harus Lekun Saya Paling Senang Kalau Saran Itu Dikerjakan Tapi Gak Bapak Nah Jadi Mengacu Kerumusan Masalah Aja Alam Ya Siap Ya Kerumusan Masalah Kamu Kan Ada Lima Nih Ya Berarti Di pembahasan Ada Lima Poin Juga Ya Di pembahasan Ada Lima Poin Harusnya Paling Banyak Di pembahasan Karena Kamu Paling Banyak Kerjain Kan Rumusan Rumusan Masalah Masalahnya Juga Banyak Ya Paham Ya Berarti Di pembahasan Poin Pertama Kamu Membahas Gimana Cara Mengukur Dan Mengevaluasi Efektivitas Kampanye Digital Marketing Yang dilakukan Di PT Mana PT Apa PT Ya Cakra Giri Cakra Giri Cakra Giri Ya Jadi Kamu Bahas Gimana Cara Mengukur Evaluasi Efektivitas Apakah Perlu Diukur Dulu Mengukur Dan Mengevaluasi Dulu Tahapannya Ini Sudah Beruntung Enggak Sudah Sudah Benar Belum Apa Integrasi Tahapan Pertamanya Emang Mengukur Dan Mengevaluasi Dulu Sebelum Merancang Dan Mengelola Kampanye Coba Saya ingin Lihat Ingin Tahu Tahapannya Sebenarnya Harusnya Seperti apa Dulu Kita Bikin Konten Dulu Merancang Dulu Baru Evaluasi Baru Mengukur Atau Mengukur Dulu Baru Merancang Merancang Dulu Merancang Dulu Kecuali Sudah Ada Disana Kamu Ukur Dan Evaluasi Hasil Dari Ukur Dan Evaluasi Kamu Rancang Ulang Terus Menganalisis Terus Optimasi Kira-kira Dari rumusan Masalah Yang Alang Sudah Jelaskan Disini Harusnya Tahapan Awalnya Yang mana Ini kan Sesuai Kondisi Disana Saya masih Mau nanya Dulu Harusnya Yang mana Harusnya Merancang Dulu Merancang Di Poin Satu Oke Berarti Pertama Merancang Pertama Merancang Yang kedua Yang pertama Merancang Dan Mengelola Kampanye Media Sosial Kemudian Optimasi Itu Bu Ini masih Ngancak Optimasi Optimasi Dulu Optimasi SMS Terus Mengukur Apa yang Menganalisa Dampak Kampanye Media Sosial Kemudian Mengukur Baru Integrasi Dan Implementasi Antara TI Dan Digital Marketing Integrasi Terakhir Kan Jadi Kesimpulan Semuanya Yang pertama Merancang Dan Mengelola Kampanye Terus Yang kedua Harusnya Setelah Dirancang Kamu Ukur Dulu Kan Ukur Dan Evaluasi Dari Hasil Rancangan Kamu Mengukur Dulu Apa Menganalisis Dulu Menganalisis Dulu Menganalisis Dulu Bener Enggak Bener Oke Berarti Yang kedua Menganalisis Terus Yang ketiga Mengukur Dulu Mengukur Dari Evaluasi Atau Optimasi Dulu Menganalisis Kemudian Optimasi Dulu Kayaknya Bu Optimasi Setelah Evaluasi Enggak Optimasi Setelah Evaluasi Output Dari Analisis Kampanye Tadi Apa Insidenya Iya Betul Terus Kalau Yang Poin Pertama Output Mengukur Dan Evaluasi Output Mengukur Dan Evaluasi Outputnya Nanti Jadi Ada Kayak Perubahan Apa ya Perubahan Materi Mungkin Perubahan Materi Materi Masih ada Mungkin Oke Maksudnya Perubahan Materi Materi Yang Apa ya Yang Sebelumnya Itu Di Apa ya Didistribusikan Di Sosial Media Gitu Nah Setelah Di Uko Dan Evaluasi Melalui Tahap Analisis Yang Tadi Di Insights Ternyata Masih Kurang Nah Berarti Di Apa ya Di Apa ya Bahasanya Diulang lagi Teguh Dengan Komponen-komponen Yang baru Mungkin gitu Berarti Harusnya Optimasi Itu Tahap Terakhir Sebelum Integrasi Berarti Integrasi Dulu Berarti Mengukur Dan Mengevaluasi Dulu Baru Kamu Susun Strategi Cara Optimasi Cara Optimasinya Lalu Terakhir Integrasinya Ke teknik Industri Jadi Dari Pembahasan Kamu bisa Melir Lima Poin Itu Dari Hasil Analisis Tadi kan Ada Beberapa Medsos Bukan Cuma Instagram Apa Aja Instagram Twitter Twitter Ya Dan Juga LinkedIn Cuman Yang Banyaknya Itu Sebetulnya Yang Instagram Instagram Paling Banyak Yang Apa Maksudnya Yang Berkelanjutan Terus Apa Ya Konsennya Di Instagram Ya Iya Bu Konsen Medsosnya Di Instagram Ya Instagram Kan Oke Ada Ada Ini Gak Sih ada Target Harus Dapat View Berapa Gitu Di tiap Konten Ada Target Nggak Kan Tadi Ada Viewers Berapa Ya Kalau Dari Reels Jumlah Totalnya Terus Dari Postingan Berapa Nah Perusahaan Menargetkan Nggak Jadi Bisa terukur Tuh Bisa terukur Kalau ada target Dan Hasilnya Misalkan Dari video Yang lihat Berapa ribu Sedangkan Targetnya Ratusan ribu Itu bisa Keukur Berapa persen Ketercapaian Targetnya Ada nggak Sebetulnya Dari arahan Perusahaan Tidak ada Bu Yang jelas Mereka Mau tuh Ada peningkatan Dari Sebelumnya Perbandingan Ada data sebelumnya Ada data sebelumnya Ada nggak Di PPT Alam Tadi Tadi Naik berapa Tadi viewers Eh bukan viewers Apa sih Tadi 0,40% Saya Sempat Iya Nah itu Data perbandingannya Itu yang itu Pengikut ya Followersnya Nah kalau di akun CGE Atau Saya kira giri Ini Menurun Menurunnya 64% Akun risknya Kemudian Angkun 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 Naik 73% Dari sebelumnya Kemudian Total followers Mana 73 Ini Yang mana 73% Yang Yang Overview Ini Dilihat dari Overview Iya Bisa di Close Ini Oh berkurang Malah ada yang berkurang Iya Ada yang berkurang Berapa Getercapai target Iya Nah itu Bisa dibahas Di pembahasan Terukur ya Kira-kira Jadikan itu Bisa 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 Buat Masukan Di Cara Optimasinya Kan Dan juga Di evaluasi Evaluasinya Kira-kira Kenapa sih Bisa menurun Apakah Kamu sudah Mengikuti Tadi misalkan Ada Penduan-penduan Buat Ngepost tuh Harusnya Jam berapa-berapa Yang optimal Ada gak Itu gak Dimasukin disini Sibu Paling Di Di Tanggalnya aja sih Kalau ini Itu udah sesuai Yang tadi Ketentuan-ketentuan itu ya Jadi kalau Biasanya tuh Hasil meeting Sama Pemimbing Lapangan Si postingnya itu Harus Dipost Itu ketika Jam 7 Malam Karena itu Waktu-waktu Si Orang-orang tuh Baru pulang kerja Dan pasti Lihat Instagram Nah Mungkin karena Banyak juga Dari perusahaan tuh Kan dua Akun Busa itu Megang tuh Jadi Ada beberapa Yang kadang juga Telat gitu Jadi kan ini Yang CGE nih Nah kadang-kadang Yang akun Padma ini justru Malah Apa Banyak peningkatan gitu Karena mungkin yang ini Yang Sering Apa ya Kayak akun listnya Yang kamu pegang ini Yang paling banyak Kamu pegang Yang ini Yang ini Ada temen Saya dari Apa ya Dari Universitas Universitas Pertamina Yang Dia yang Primary-nya Saya yang ngebantunya Nah kalau yang ini Padma Yang Padma Berarti itu kan Bisa jadi Evaluasi Keterlambatan Itu ya Keterlambatan Nanti untuk Optimasinya Ya jangan sampai Terjadi Keterlambatan Itu kan bisa tuh Kita Saya Mengkiring Alurnya aja Siap Kalau hasilnya Kalian lebih banyak Dibimbing juga kan Di sana Sehari-harinya Sudah kayak kerja beneran kan Iya Bu Jam kerja Dari jam berapa Dari jam Sembilan Sampai jam Enam Jam Sembilan Sampai jam Enam Kamu Ngekosnya Dimana Jauh gak Dari tempat Kerjanya Lumayan Sekiloan Bu Sekiloan Sekilo Jalan Atau gimana Jalan Bu Jalan lumayan Satu kilometer Iya Tapi cukup kan Dari Apa namanya Biaya yang Dari MSIB Cukup untuk Biaya hidup di sana Aduh Pas banget Soalnya Jakarta Pusat Bu Oh Jakarta Bantas jalan Gak mau kendaraan Gak Ini apa Berisiko Soalnya Kasian Pak Iwan Anak kelimpingannya Itu ngirit banget Sama Kayak itu Parhan Parhan Gak dosa Parhan juga Itu bawa moto Tapi gak dipakai Pak Aduh Sama ya Sama Dosa Tapi Apa namanya Pengalaman yang luar biasa Dari waktunya Iya tapi gak kapok kan Maksudnya Worth it kan Kalian dapat Pengalaman ini Dengan perih-perihnya Itu ya Worth it lah ya Iya Iya Bu Ini diceritakan dong Apa sih Kendalanya Ada alam Selama Magang di sana Entah itu Apa ya Adaptasinya Atau seperti apa Jadi Bu Terkait Adaptasi Perusahaan Jadi kan Memang itu Salah satu Kendala Juga ya Yang baru Banget Saya rasakan Karena Adaptasi Pengalaman Iya Pengalaman pertama Iya pengalaman pertama Gitu Karena Banyak Dari berbagai Suku Gitu kan Dari berbagai Kampus Dan daerah Juga kan Itu Teman-teman Yang nantinya Selama lima bulan ke depan Bakal jadi partner Kerja nih Kerja magang Sehingga kan Lima bulan Itu waktu yang Kalau untuk Adaptasi Terlalu singkat lah Tapi Alam dipaksa untuk Adaptasi Dari mereka Yang dari Ada yang dari suku yang Daerah keras Kayak Medan Makassar Gitu kan Itu keras-keras kan Sekarang kan Dari Sunda kan Apa ya Gak terlalu keras Kemudian ada Orang Jakarta Ada Jawa juga Itu kan Berbagai karakter Yang juga sifat juga Yang Perlu alam Adaptasi Secara Maksimal Selama lima bulan Dan juga tentunya Sambil beradaptasi Sambil Juga kita harus Mengerjakan Tugas-tugas Megang gitu Yang mana itu juga Kadang-kadang Banyak banget Kadang-kadang Mentor juga Mengasih tugas Memberikan tugas Ke kita sebagai Peserta magang Hampir mirip Kayak Karyawan gitu Di sana Jadi Entah itu mungkin Pengalaman yang Bisa Yang ingin dia Kasih ke kita Atau Memang Banyak banget Kerjaannya Cuman Yang dirasakan Memang Apa ya Multi Asing banget Karena Pernah Disuruh Buat Ngehandle Webinar Padahal kan Webinar Itu kan lebih ke media Bukan ke Digitamarketing Tapi Juga diharuskan Untuk Bisa Dan lain sebagainya Jadi Memang Banyak banget sih Hal-hal yang Didapat Dan juga Didapatnya Dengan cara yang Gak gampang Gak gampang Gak gampang Gitu Bisa Adaptasi Sama Antara Orang-orang Yang Berbagai Suku Gitu Iya Adaptasinya Jadi kalau Di dunia kerja Harus Serba bisa Intinya Gitu Kalau Sebagai Karyawan Mau gak Mau Kita harus Ikutin Arahan Dari Atasan Kita Walaupun Sebenarnya Bukan job Desa Kita Iya Gitu Bukan Kadang Itulah Realitanya Di dunia kerja Alam Alam Dan teman-teman Yang magang Sudah ngalamin Itu Jadi nantinya Tidak akan kaget Lagi Malah Harus Lebih Pintar Lagi Menyesuaikan Diri Di dunia Kerja Yang Sebenarnya Kemarin Masih Magang Nanti Sudah jadi Karyawan Lohi 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 Lebih kudus Serba Multit Tamanan Multit Tamanan Iya Itu ya Alam Tolong Diceritakan Yang baik-baiknya Kepada adik Kelas Adik tingkat Supaya mereka Juga termotivasi Ikut Kegiatan Ini Yang perih-perihnya Kalau ditanya Aja Gak usah Diceritakan Terakhir Tadi Dari rumusan Masalah Kan nanti Masuk ke tujuan Itu harus sesuai Juga dengan Kesimpulannya Jadi Kesimpulannya Juga ada Lima Nanti Itu mah Dirupuskan Lagilah Dengan Pembimbing Saya cuma Mengeri Kalau Baik Terima kasih Pak Iwan Sekian dari Saya Sudah cukup Rasanya Terima kasih Ibu Penguji Ibu Rafika Ratik Srimuni STPMSI Atas Pengujian Juga Masukan Dan Ininya Apa yang Sudah disampaikan Ibu Rafika Mohon Dicatat Dan itu Diperbaiki Nanti Ketemu dengan Saya Untuk Perbaikan Mungkin Nilai Baru bisa Kita Rilis Setelah Nanti Ada Perbaikan Harapannya Satu Hari Ini Sudah Hari 24 Jam Sudah Ada Ketemu Saya Karena Perbaikan Dari Ibu Rafika Sangat Mendasar Dan Sangat Penting Tapi Menurut Saya Dalam Waktu 3-4 Jam Jari Kerjakan Dengan Berakhirnya Dari Saudara Adik Alam Maulana Berakhir Pula Untuk Seminar Magang Dan KV Pada Hari Ini Dan Terakhir Sesi 5 Mari Kita Bersama Ucapkan Alhamdulillah Dan Selamat Tiga Kali Alhamdulillah Rahimah Terima kasih Atas Perhatian Pembingan Dan Arahan Dan Dukungan Semua Pihak Atas Pasenggarannya Seminar Magang dan KP pada hari ketiga ini Kami tutup Sekali lagi dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabila lagi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh